Hai guys welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat jenang dodol jagung manis Yang super legit, super enak Tanpa diaduk lama Dan takaran sendok ya guys Oke guys sebelum aku lanjut Ke videonya kalian jangan lupa Untuk subscribe, like, komen And share, aktifin juga Lonceng notifikasinya ya Cara membuat jenang Dodol jagung manis Yang super legit, super enak Tanpa diaduk lama Cukup dengan menggunakan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan Ada 200 gram Jagung manis yang sudah aku sisir Kemudian tambahkan dengan 200 ml air Setelah itu jagung manisnya ini aku haluskan terlebih dahulu Atau bisa juga di blender ya guys Terima kasih telah menonton! Nah setelah aku haluskan Kemudian aku sisihkan terlebih dahulu Untuk jagung manisnya ini Dan untuk bahan selanjutnya Yang aku gunakan Ada 2 butir telur Kemudian aku tambahkan Dengan 12 sendok makan gula Atau setara dengan 200 gram gula Setelah itu aku aduk Dan aku campur rata terlebih dahulu Kedua bahan tersebut Lalu aku tambahkan Dan juga air jagung manis Yang sudah aku haluskan tadi Kemudian tambahkan Satu bungkus santan kara Kemasan 65 ml Nah aduk dan campur rata lagi Bahan adonan Jenang dodol jagung manis Terima kasih telah menonton! Dan untuk langkah selanjutnya Aku tambahkan 25 sendok makan tepung ketan Dari rose bran Atau setara dengan 250 gram tepung ketan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aduk dan campur rata sampai tepung ketannya Menyatu dengan bahan adonan yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah supaya hasil warna jenang dodolnya tidak pucat Disini aku menambahkan sedikit pewarna makanan yang berwarna kuning telur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 6 sendok makan minyak goreng Kemudian campur rata semua bahan adonan Jenang dodol jagung manis Dan tak lupa ini aku tambahkan juga 1.4 sendok teh vanili powder Kemudian aku siapkan juga loyang cetakan Yang berukuran 20 x 20 x 6 cm Yang di dalamnya sudah aku olesi dengan menggunakan minyak goreng tipis-tipis Kemudian aku masukkan bahan adonan jenang dodol jagung manis Ke dalam loyang cetakan Nah ini sambil disaring ya guys Untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang masih bergerindil Dan untuk langkah selanjutnya Aku kukus adonan jenang dodol jagung manis Ke dalam kukusan yang sudah panas Nah ini aku kukus selama kurang lebih 25 menit Dengan menggunakan api yang sedang cenderung ke besar Dan aku tutup Tutup kukusannya Aku bungkus Dengan menggunakan kain ataupun serbet bersih Supaya uap airnya tidak menetes Pada jenang dodol jagung manis Dan setelah 25 menit Kemudian ini aku buka Nah hasilnya seperti ini ya guys Setelah itu aku cek kematangan Dengan menggunakan lidi kecil aku tusukkan Nah kalau tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sudah matang Nah setelah matang Kemudian diamkan jenang dodol jagung manis Sampai agak dingin Baru dikeluarkan dari dalam loyang cetakan Nah sekarang jenang dodol jagung manis sudah dingin Kemudian aku coba keluarkan dari dalam loyang cetakan Dan untuk langkah selanjutnya Aku coba potong Jenang dodol jagung manis Nah ini pisaunya dilapisi dengan Menggunakan plastik ya guys Supaya tidak mudah lengket Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini ya guys Nah seperti ini ya guys Hasilnya Kemudian aku tambahkan Topping wijen Di atas jenang dodol jagung manis Dan untuk langkah yang terakhir aku coba review Jenang dodol jagung manis Untuk warnanya ini sangat cantik sekali Yang pastinya jenang dodol jagung manis Super legit banget Super enak Super kenyil-kenyil Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Oke guys sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching And see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax